Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yesus berkata kepada mereka, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, Apa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari itu mereka sedang berada di Galilea. Ayat 35, baca sekali lagi ya. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, Mari kita bertolak keseberang. Ide siapa? Ide nya para murid atau idenya Yesus untuk mereka mendayung perahu bertolak keseberang. Bahkan diikuti oleh perahu-perahu yang lain loh. Ini gak hanya satu perahu, Perahu yang lain juga dipertaruhkan. Masa sih Tuhan itu gak bertanggung jawab? Kan ini idenya Tuhan. It was his command. Itu perintahnya. Mari, itu kan undangan. Marilah kita bertolak keseberang. Ada instruksi yang jelas. Ayo, kita kesebelah sana. Kalau Tuhan yang perintahkan, Hendaknya hatimu tenang. Saya punya satu prinsip sederhana. Kalau Yesus yang suruh aku, Aku gak akan takut. Tapi apakah kita selalu yakin sesuatu itu Yesus suruh? Kalau kita gak tahu apakah Tuhan suruh kita melakukan ini atau bukan. Yang penting kita hidup dalam firman. Orang yang hidup dalam firman itu hidup dalam poros kehendak Allah. Berarti kalau orang itu hidup dalam poros kehendak Allah. Orang itu dijaga. Apapun yang terjadi dalam hidupnya sepengizinan Allah. Kalau kita itu hidup dalam firman. Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kita. Meskipun kita gak bisa sempurna mentaati firman. Ada kalanya kita gagal. Sewaktu-waktu kita jatuh. Asal kita sadar diri. Lalu cepat kembali. Hidup kita itu loh. Disambung terus sama Yesus. Andai kata kita itu seperti alat pembaca detak jantung. Kita itu ada naik turunnya. Nanti kalau ada jurang yang curam bahkan. Itu ada salib yang menjembatani. Jadi itu ditambal sama Tuhan. Itulah jahitan sorga. Cepat kembali kalau mundur. Lekas bertobat kalau murtad. Sebab hidup ini paling enak kalau di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang suruh kita itu ya kita gak usah takut apa saja loh. Apalagi kalau kita tahu hati kita benar. Asal aku dibenarkan di depan Tuhan. Saya gak takut apa kata dunia atau apa yang terjadi pada saya. Demikian pula saya gak perlu khawatir hari esok. Karena saya tahu siapa yang bertanggung jawab atas hidupku. Dan dia yang bertanggung jawab atas hidupku itu. Dia sudah ada di situ. Murid-murid sebenarnya nanti di ayat-ayat berikutnya dia ketakutan itu harusnya dia bisa mikir. Tapi karena dia sudah terlanjur di dalam badai taufan. Orang kalau sudah panik itu gak bisa mikir. Makanya lebih baik kita sekarang lagi tenang dalam hadirat Allah. Kita tetapkan dulu hati kita. Apapun terjadi di depan let's get ready. Mari kita siapkan diri. Kalau kita tahu bahwa hari ini kita berjalan dalam realnya Tuhan. Jangan khawatir. Gak usah overthinking. Kenapa? Aku asal ada dalam firman. Firman dalam aku. Aku dalam Yesus. Yesus dalam saya. Tenang. Tenang. Gak usah kita kalkulasi besok gimana ya terjadinya. Apakah aku masih bisa begini. Apakah aku bisa jadi begitu. Gak usah dipikirkan bahkan. Merencanakan boleh. Setelah rencanakan letakkan di kaki Tuhan. Gak usah dipikirkan. Tinggal mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sisanya itu urusan Tuhan. Disitulah belajar berserah. Berserah itu ada fondasinya. Berserah itu bukan tidak berbuat apa-apa. Berserah itu setelah berencana hatinya gak panik. Setelah berencana gak khawatir. What if, what if. Gimana ya jika, bila mana, bagaimana jikalau. Itu gak ada dalam kamu seorang percaya. Serahkan ke Tuhan. Let you be you. Let God be God. Biar Anda jadi Anda. Biar kita jadi kita. Biar Tuhan jadi Tuhan. Allah atas hidup kita. Ini kan Tuhan yang suruh. It was his command. And he promised. Dengan perintah atau instruksi ini. Berarti Tuhan berjanji bahwa mereka pasti akan bertolak hingga keseberang. Mari kita bertolak keseberang. Itu firman Tuhan. Marilah kita kesana. Berarti Tuhan sudah menggaransi dan menjamin. Mereka akan sukses, berhasil, dan mereka pasti akan mencapai seberang sana dengan aman. Iya kan? Gak pernah ada kata-kata gini. Marilah kita bertolak keseberang mungkin kita bisa sampai. Gak ada mungkin tuh dalam instruksi Tuhan. Atau marilah kita bertolak untuk tenggelam di tengah danau. Gak ada. Marilah kita bertolak-bertolak. Destinasinya ditegaskan. Keseberang. We have arrived. Kita sudah sampai ke tujuan. Kalau Tuhan firmankan. Sekalipun kita belum di situ. Kalau Tuhan sudah firmankan. Itu sudah final. Hidupku di tangan Tuhan. Firman Tuhan tuh jaminan. Mari kita bertolak keseberang. Sekalipun badan kita masih di sisi sini. Kalau Tuhan perintahkan kita kesana. Dengan iman kita sudah sampai di situ. Karena Tuhan berjanji. Tuhan berjanji untuk menyeberangkan kita kesana dengan aman. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikanlah di ayat 36 ada kata-kata. Mereka meninggalkan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu. Bedanya apa dengan Jona atau dengan Yunus. Murid-murid Yesus ini masuk ke dalam badai Taufan karena membawa Yesus. Kalau Yunus karena meninggalkan Tuhan. Jangan takut sekali lagi kalau ada Yesus di perahu-Mu. Tidak mungkin kan Yesus binasa bersama dengan dirimu. Kan mereka itu masuk ke dalam angin Taufan itu membawa Tuhan. Karena mereka taat pada perintah Tuhan bertolak keseberang, mereka bertemu dengan badai Taufan. Jadi bukan karena dosa kesalahan mereka. Apalagi seperti Jona atau seperti Yunus yang lari dari hadirat Allah. Bukan. Justru gara-gara hadirat Tuhan lah mereka bertemu dengan angin ribut. Masa Tuhan akan cuci tangan? Kalau Tuhan yang suruh kan Tuhan pasti akan selesaikan. Manusia aja loh tanggung jawab. Orang tua yang jahat aja bertanggung jawab sama anak-anaknya. Kita-kita orang tua yang baik aja dibanding Tuhan itu jahat. Pastikan anak itu sekolah, kuliah. Kalau bisa kasih modal kerja. Malah kalau mampu belikan rumah, kendaraan segalanya. Minimal kalau kita yang gak punya harta yang banyak di dunia. Kita banting tulang supaya anak mengecap pendidikan. Orang tua manusia keturunan Adam dan Hawa yang berdosa aja tanggung jawabnya sekian. Tanggung jawabnya sedemikian. Apalagi Tuhan. Mereka itu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu. Dan jreng ketemu dengan angin ribut atau badai taufan. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sekilas waktu kita baca ayat 37. Fokus kita terletak pada ombak. Terletak pada air yang mulai menyembur masuk. Ya kan? Hidup itu gak seperti yang kita kira. Yang kita rasakan dalam masalah. Problema persoalan yang menjama kita, kita tangkap dengan panca indra. Tapi Tuhan yang tahu akar permasalahannya. Fokus 37 itu pada ombak. Pada air. Itu yang dirasakan oleh murid-muridnya. Hingga mereka panik sendiri. Hingga mereka merasa mereka akan binasa. Jangan rasakan masalahmu. Datang ke Yesus. Karena Yesus yang paling tahu. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Ini menunjukkan kemanusiawian Tuhan. Dan Yesus itu 100% Allah. Tapi dia juga 100% manusia. Kalau anda baca ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit. Mengadakan pelayanan kelepasan atas mereka yang dibelenggu setan. Wow! Orang-orang ini tidak pernah mengizinkan Yesus istirahat. Tidak pernah mengizinkan Tuhan istirahat sedetik pun. Mereka tidak membiarkan dia sendirian. Bahkan tidak ada waktu untuk makan. Jadi Yesus sedang tidur itu juga karena lelah. Secara tubuh. Tapi Yesus tidur juga karena Resting in faith. Karena Yesus tidur kenapa? Karena dia Percaya kepada Bapak. Dia percaya. Dia tidak ada rasa ragu. Tidak ada rasa bimbang. Dia tidurnya itu Sebuah tindakan Profetik untuk ajari kita Gimana kita istirahat dalam iman. Padahal Yesus seharusnya tidak bisa tidur pulas loh. Kalau dia mikirkan enemy atau musuhnya. Coba bayangin. Orang Farisi Ali Taurat Sementara Yesus lagi istirahat Mereka sedang Rundingan Gimana caranya Ngetrap Tuhan Gimana caranya menjebak dan membunuh beliau. Kalau Tuhan pikirkan Sekarang ini musuh-musuhnya sedang Sekarang ini lagi sedang Rapat bersama, rapat besar. Kalau kita jadi Yesus Pasti kita tidak bisa tidur. Apalagi Tuhan Yesus itu Maha Tahu Murid-muridnya belum ngomong apa Tuhan sudah beritahu kok Apa kalian gegerkan di jalan. Tuhan sudah tahu. Orang mikirkan sesuatu saja. Bahkan Nathaniel yang berada di sebelah situ Tidak pernah ketemu Di pohon mana Ngomong apa Waktu dia datang di sapa Langsung Tuhan malah jelaskan Dia itu siapa Profilnya dibaca semua sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tahu Untung kita tidak tahu semuanya ya Itu saja kita khawatiran Apalagi kalau Tuhan tahu Segala sesuatu Kok bisa tidur pula segini Seperti manusia Bukankah dia ditunggu Oleh kayu salib Dan pakunya Kalau Tuhan pikirkan Keluarganya Dia juga tidak bisa tidur Keluarganya itu loh Kira Tuhan Yesus itu gila Ibunya sendiri Adik-adik Dari pernikahan Yusuf dan Maria Mereka berkata Kuku-kuku itu Aduh Malah kasih nasihat Yang bukan-bukan Kamu kalau mau terkenal lah Gini-gitu Pergilah ke Yerusalem Tunjukkan dirimu Ibunya Adik-adiknya Semuanya Saudara Yesus datang Waktu Yesus sedang kotbah Kasih note Kira-kira begitu Karena mereka terlalu Rumah terlalu penuh Mereka tidak bisa masuk Ketemu Lalu ada salah satu Yang shout out Berkata Itu loh ibumu Tunggu kamu di luar sana Lalu Yesus berkata Siapakah ibuku Siapakah saudaraku Mereka yang melakukan Kehendak Bapakku Kalau Tuhan pikirkan Keluarganya itu Salah paham Sama dia Kalau kita jadi Tuhan Di posisi demikian Kita dikucilkan oleh keluarga sendiri Orang-orang yang harusnya Paling memahami Bukankah hati kita itu Jadi Gelisah Galau Luar biasa Mendingan orang yang Gak kenal kita Gak suka sama kita Daripada orang-orang rumah Ya kan Kalau Tuhan pikirkan Murid-muridnya Tuhan akan selalu Akan berkata Aduh Kapan murid-muridku itu dewasa Apa gak khawatir Percayakan kerajaan Allah Ketangan orang-orang yang amatir Orang-orang yang hanya gegeran Siapa terbesar Di antara mereka Bisa aja orang Gak bisa tidur Karena kerjaannya gak kelar Aduh Kapan ini jadi bagus Mikirkan orang-orang banyak Kraut Dengan kebutuhannya Yesus kan memang Sangat ibah hatinya Bagaimana mereka bisa makan Gak itu Setelah ku kasih lima roti Dan dua ikan Apakah nanti mereka semua Yang sakit itu Kasian loh Si itu menderita Si ini mati Makanya Kalau hati nurani kita Tidak teguh dan kuat berdiri Kita gak bisa bedakan Antara empati dan simpati Kita bawa-bawa Keluarga kita yang hancur Karena ministry Berapa banyak Bahkan hamba-mba Tuhan Keluarganya Gak bisa rest pikiran Mikirkan beban Jemaat-jemaatnya Tapi untungnya dari hadirat Tuhan Dimana kita bisa Istirahat dalam iman Percaya God will take care of everybody Tuhan akan jaga setiap orang Tuhan juga akan pelihara setiap jemaatnya Kok bisa tidur ya Saya kagum sama Tuhan Tidur ini bukan karena lelah saja Tapi karena hatinya aman Nah lebih hebat lagi adalah Apa yang membangunkan dia Kalau kita baca disini Saya bisa rasakan belas kasihan Tuhan untuk kita Kita paling salah paham sama Tuhan Yesus Kita selalu menganggap Tuhan itu cuek Tuhan itu acu tak acu Tuhan itu Tidak cinta aku Doa aku itu lambat-lambat dijawab Tuhan itu kalau bisa lamban Kenapa harus cepat Seolah-olah sepertinya kita percaya Sorga itu penuh dengan birokrasi Kalau kita baca ya Angin taufan Tidak bisa bangunkan dia Air itu sesampai Mungkin sudah sampai sedikit kan Yesus tidur di Sebuah tilam Di buritan Berarti kan bukan di atas Di bawah Mungkin airnya sudah kena itu Mulai sedang menggenang Mulai kena ke jari jemari Mulai kena ke kakinya Yesus tetap tidur Air tidak membangunkan dia Suara-suara halilintar Dor, dor, dor Tidak membangunkan dia Ini tidur pulas itu Tidak ada sepulas ini Itu sudah goncang Bayangin kalau orang mabuk Lautannya digoyang-goyang Yesus tetap tidur Tapi Yang membangunkan dia adalah suara Ceritan murid-muridnya Haleluya Tuhan tidak pernah tidur Alah kita tidak pernah terlelap Tapi kalau Anda kira Tuhan tertidur Maka izinkan saya berkata Suara doa kita pasti membangunkan dia Seruan murid-muridnya Ceritan putra-putrinya Seruan murid-muridnya Doa orang percaya selalu membangunkan Tuhan Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Nah inilah kalimat berikutnya Perhatikan Guru Engkau tidak peduli kalau Kita Binasa Andai kata mereka berkata Engkau tidak peduli ya Kalau kami binasa Mereka tidak akan ditegor keras sama Tuhan Kamu orang yang tidak percaya Angkatan yang meragukan Engkak Tapi dia pakai kata kita dengan kata lain Petrus agak kesel Kok bisa sih guru tidur Do you know that you are in trouble too? Mungkin Tuhan kalau Mau jujur sama kita ya 75% doa-doa kita seruan pada Tuhan itu menggelikan sorga Membuat Tuhan tertawa Tapi untungnya Tuhan itu gak Ketawain kita Gak suka kita diketawain ya kan Tuhan itu bener-bener kasihan Tapi Tuhan itu banyak ngefur sama kita Banyak ngalah Engkau gak peduli ya Kalau kita Termasuk you and me Kita akan binasa Mana bisa Yesus binasa Come on lah Engkau tidak peduli kalau kita binasa Kesalahan Salah ini Ngomong begini Minimal Kalau gak percaya itu Jangan bawa-bawa Tuhan Guru Engkau tidak peduli Kalau kami binasa Nah itu baru masuk akal Ya manusiawi Tuhan kok diajak ragu Tuhan kok diajak debat Ia pun bangun langsung Gak menghardik Petrus Gak menghardik murid-muridnya Ia pun bangun menghardik angin itu You are not his enemy Anda bukanlah musuhnya Dia menghardik angin itu Tapi lucu Kok angin yang dihardik? Oh masalah yang mereka rasakan Masalah yang kena ke skin Atau ke kulit mereka Adalah air dan ombak Kok angin yang dihardik itu gimana? Tuhan paling tahu Tuhan paling tahu Dihardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam dan tenanglah Lalu angin itu reda Beredi Untuk kalimat penggalan berikutnya Dan danau itu menjadi teduh sekali Tuhan gak pernah hardik Manifestasinya Simptom atau gejala Yang Tuhan hardik itu selalu Akar permasalahannya Tuhan itu bisa Tutup sumbernya Itu Tuhan Yesus Makanya itu Bodoh lah kita Kalau kita bersandar Pada pengertian kita sendiri Karena manusia itu Alfabetnya hanya A sampai Z Tuhan itu Bahasanya Melebih yang kita ngerti Akal budi Bahkan ketika saya berdoa Dalam roh Saya gak ngerti Karena saya masuk Dalam pemahaman Dan hikmat-hikmat Allah Lebih dari itu Tuhan maha tahu Kita hanya bisa melihat Hanya masa lalu itu pun Banyak lupa-lupa kan? Masa depan gak bisa lihat sama sekali Hanya bisa merencanakan Masa kini pun samar-samar Kita baru sadar nanti Satu tahun kemudian Oleh ke belakang Oh gitu maksudnya Tuhan itu tahu Crispy clear Ya Pengetahuan Tuhan itu Kriuk-kriuk Taus Dari belakang Tengah sampai depan Tahu semuanya Alpha dan Omega Dan dia tahu Bahwa masalahnya itu angin Bukan air dan ombanya Tuhan itu gak gegabah Uh air Airnya keringin Enggak Tuhan gak hiraukan airnya Bahkan Yang cari masalah sama dia Petrus dan kawan-kawannya pun Gak diadik sama Tuhan Jangan reaktif jadi orang Respon nih aja yang maha kuasa Jangan reaksi dengan Kondisi dan situasi Tahu keadaan Jadi 90% masalah itu akan selesai Oleh pengenalan akan Tuhan 10% karena Tuhan jawab doa Kalau kita kenal Tuhan ya Ada banyak hal itu yang Kita kira itu masalah Setelah kita kenal Tuhan Lebih baik lagi Lebih dekat Gak masalah tuh Lalu ia berkata kepada mereka Yang 40 Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu gak percaya Ini gak Kata gak percaya itu Tuhan tegur Ya kan Karena kalimat tadi Saya ulangi lagi Guru engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ada satu hal lagi yang salah Dari kata guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Kan kata kita binasanya itu salah Tapi ada kata Engkau tidak peduli Itu kan mempertanyakan motivasi Karakter moralnya Allah You don't care Do you Kamu gak peduli Orang itu kalau sudah panik Buta secara rohani Tuhan pun dituduh Padahal Tuhan itu sumber Segala-galanya yang baik Engkau tidak peduli You don't care Makanya sekarang Tuhan giliran Setelah danaunya tenang Tuhan berkata Hey guys Mengapa kamu gak percaya Ini bukan percaya Angin itu bisa redah Mereka gak pernah alami ini sebelumnya Tuhan gak tegur iman mereka Akan mujizat Enggak sih Tuhan tegur iman mereka Akan karakternya Tuhan bilang Kenapa kamu gak percaya Kalau bisa saya tambah you Untuk bisa membuat kita ngerti Mengapa kamu gak percaya Sama maksud hatiku yang mulia Sama my good intention Maksud hatiku Sama karakterku Kenapa kamu gak percayakan Kasihku Gak percayakan kuasa Tuhan Itu nomor dua Gak semua orang itu Gagak perkasa imannya Tapi kita semua Harus absolut Percayakan kasihnya Telat kalau enggak Yesus udah mati 2000 tahun lalu Kemarin kita baru Rayakan Jumat Agung Masa kita masih Mempertanyakan motivasinya Masa kita masih Meragukan kasihnya Why don't you trust me Mengapa kamu Tidak percaya sama aku Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang Kepada yang lainnya Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau Pun tak kepadanya By the way Petrusan kawan-kawan Pertanyaan kalian ini Kita punya jawaban Bukan karena kita lebih hebat Dan mereka Karena sekarang Kita punya Alkitab yang lengkap Siapakah gerangan orang ini He is Jesus Christ God Dia lah Yesus Christ Allah Titik Anak Allah Yang maha tinggi Dan sebagainya Iya But he is God Allah Titik Haleluya Yesus redakan angin ributku Saya kasih poin Tiga poin sederhana Seperti biasa Catat yang nomor satu Kenapa angin ribut hidup kita Yang di hati dulu Harus redak Lalu setelah itu Kondisi keadaan sekeliling kita Nanti pasti menyusul Why? Karena kita harus yakin dulu Nomor pertama Yesus berjanji membawaku aman Sampai ketujuan Kalau Tuhan yang perintahkan Ayo bertolak keseberang Itu sudah lebih bagus Dari asuransi manapun Firman Tuhan itu jaminan Tuhan yang suruh Aku tinggal melakukan Dan kalau melakukan Perintah atau firman Tuhan Saya mendapatkan persoalan Maka saya anggap Itu ujian iman Saya tahu Tuhan tidak akan Melepaskan tangan Bersamamu Tuhan Kukalahkan musuh Dan lompat di tembok Haleluya Yesus berjanji Membawaku aman Sampai ketujuan Dalam setiap instruksi Tuhan Selalu ada janji Tuhan tidak pernah Suruh kita ke sebuah tempat Lalu Tuhan tidak janji Menyertai Dan dalam hal ini Waktu Tuhan berkata Mari kita bertolak Keseberang Tuhan sudah menjanjikan A safe arrival over there Tuhan sudah menjanjikan Pendaratan yang aman Tidak ada orang naik pesawat Padahal bukan maha kuasa Itu teknologi belaka Selalu dikatakan Kita akan mendarat Dalam waktu 2 jam setengah Nanti saya akan kembali Untuk memberitahukan Untuk kita pasang Sabuk pengaman Tidak ada pesawat yang bunyinya begini Selamat datang Di airline ini Semoga kita akan mendarat Dengan aman Mungkin kita akan keluar Dari pesawat Segera Maka Airliner kami Atau company perusahaan ini Menjanjikan Kita hampir-hampir Akan selamat Mungkin Jika kita beruntung Kita tidak akan tenggelam Di samudera lautan Tidak akan Pesawat yang berani Angkut kita Berani mendarat Pesawat yang berani Mendapatkan tumpangan Penumpang ini Penumpang-penumpang ini Mereka harus menjamin Keselamatan Mereka bahkan tahu Sampai Menitnya Kapan Mereka akan sampai Ketujuan Apalagi Tuhan Tuhan sudah Memberi kita Safe Arrival Promise Janji Sampai Keseberang Minimal jikalau Hidup ini Tidak seperti Yang kita harapkan Seperti Ayub Yang isinya Penderitaan At least Paling tidak Kita bisa berkata Pada diri sendiri It is well with my soul Jiwaku Kau baik-baik saja Apapun yang terjadi Tuhan itu baik Paling tidak satu hal Aku mengerti Untuk ini Aku bersuka cita Melebih segala mujizatnya Nama aku tertulis Dalam kitab kehidupan Semua yang bisa Direnggut dari aku Hanyalah materi Semua hanya fisik Just money Tetapi saya tahu Satu hal Tidak bisa dirampas Dari saya Yaitu keselamatan Nama aku tertulis Dalam kitab Anak domba Allah Damai sejahtera itu Sudah menjadi Bagianku Forever and ever Hidup yang kekal Yesus berjanji Membawa kita aman Sampai ke tujuan Dua Yesus tidak pernah panik Dalam segala Badai taufan Ini yang membuat Kita sendiri Jangan panik Makanya itu Waktu kita Melihat Yesus Reda pula Angin ributku Panik itu Sebuah posisi Yang advantage loh Sebuah kelebihan Karena kalau orang Tidak panik Alias kalau dia tenang Pikirannya jernih Bisa dapat hikmat Tuhan Kalau anda baca Sembilan karunia roh Dan buah roh Yang sembilan itu Kalau anda Match atau Jodokan yang nomor satu Dengan nomor satu Karunia nomor dua Dengan buah nomor dua Buah nomor tiga Dengan karunia nomor tiga Anda akan temui Bahwa yang namanya Buah damai sejahtera Itu matchnya Jodohnya Namanya karunia iman Lebih gampang beriman Waktu hati tenang Makanya itu Kalau orang lagi panik Jangan disuntik Orang kalau lagi goyang gitu Dimasukkan Nanti putus Jarum suntiknya Tenangkan dia dulu Baru bisa masuk Obat-obatan Baru bisa masuk Penangkal penyakit Vaksinasi Atau imunisasi Namanya Iman itu Bukan Untuk orang yang sudah beriman Ngapain punya iman Iman itu Untuk bisa masuk injeksi Kedalam sistem hidup kita You harus tenang Dalam hadirat Allah Makanya iman tidak diimpartasikan Menit pertama Masuk hadirat Allah Menit pertama Biasanya kita memuji Menyembah Tuhan Mendekat Lalu setelah itu Kita dengarkan firman Yang lebih jernih Tumbulah iman Dari pendengaran Dan iman itulah Yang memindahkan gunung nantinya Bahkan iman itulah Yang menghentikan Danau yang ngamuk itu Saya sih Kalau melihat Yesus Tidak pernah panik Saya tidak mau panik Saya lebih baik percaya kepada Yesus yang tertidur Tertidur pulas pula Daripada percaya pada dunia yang ribut Yang punya opini macam-macam dan berbeda-beda Daripada saya bersandar pada usaha manusia yang tidak menentu Saya lebih percaya Yesus yang tertidur Karena lebih aman Didekat Yesus yang pulas Daripada manusia yang menjanji-janjikan Bisa menolong kita Yang ketiga Ini yang luar biasa Yesus sanggup menyelesaikan sumber permasalahan Makanya akan redah Angin itu akan redah Bukan karena reda-redaan Tuhan tidak pernah memberi kita harapan palsu Angin itu redah karena sumbernya Akan Tuhan tanggulangi Angin ribut itu maksudnya Danau yang ngamuk itu redah Karena angin ribut itu diredakan Bukan karena danaunya Bukan karena ombaknya Bukan karena airnya Tapi angin ributnya itu disuruh Tuhan diam Yesus itu sanggup menyelesaikan sumber permasalahan With Jesus ketika kita ketemu Tuhan Yesus Ketika kita cari hikmat dari Tuhan Selalu ada solusi Solusi Tuhan itu selalu lebih permanen Tapi kita memang harus Percaya pada Tuhan dulu Dan tidak bersandar pada pengertian sendiri Karena seringkali Solusi yang Tuhan tawarkan itu Tidak seperti pikiran Tidak sesuai dengan pikiran kita Loh, aku ini Masalahnya ini kok disuruh begitu Percaya aja sama Tuhan Yesus Percaya aja Dunia ini kira masalah dunia ini adalah Politik, sosial, perang Bukan Masalah dunia ini dosa Bayangkan kalau orang tidak berdosa Hatinya kan tahu sendiri Tidak saling membunuh Tidak saling mencuri, saling curiga Jadi Tuhan makanya itu Injil diberitakan merupakan kebodohan Bagi banyak orang Tapi sebenarnya kalau Injil diterima Dunia ini ramai sejahtera loh Demikian pula dalam hidup kita Kita kira masalah kita itu Karena yang kita rasakan ya itu Yang kita rasakan kan ombak dan airnya Padahal Tuhan melihat bahwa masalah itu Dikarenakan anginnya Karena itu Kalau kita itu mau ikut Yesus Tidak bisa bersandar pada pengertian Pengertian manusia Pasti kecewa Banyak orang itu kecewa di depan Padahal kalau dia jalan Dia akan ketemu Sama jawaban Makanya perlu untuk Trust him Dalam bahasa Inggrisnya Bukan just believe in him Bukan hanya percaya-percaya Secara logika Trust itu segenap hati Belajar percaya I trust you Lord This is the bright solution from you Karena solusi yang dari Tuhan Muncul awal-awal itu Bisa jadi Di luar dugaan Tapi kalau anda ikuti Itulah Jalan keluarnya Amin Satu dua tiga Yesus redakan angin ributku Karena Yesus berjanji Membawaku aman sampai ketujuan Dua Yesus tidak pernah panik Dalam segala badai taufan Tiga Yesus sanggup menyelesaikan Sumber permasalahan Biarkan Tuhan menolongmu Hari ini Telah datang Telah tiba Season atau musim yang baru Orang-orang yang buta Setengah buta Hampir buta Akan dicelikan Dengan jelas Tuhan berkata Ada terang Jadilah terang Maka terang itu jadi Seperti ada sebuah Spesialisasi Urapan bekerja Khusus terhadap mata Yang bermasalah Ada orang yang mata Sebelah kanannya Buta gelap total Seperti kesaksian Orang-orang sebelumnya Saya percaya Ada juga yang lainnya Mata sebelah kirinya Yang buta sama sekali Ada yang melihat Seperti bayang-bayang Ada yang buram Hanya bisa melihat Orang seperti Pohon yang berjalan Ada yang gak bisa membaca Gak bisa lihat wajah Gak bisa lihat wajah cucunya Tuhan sembuhkan There's a new season Kata roh kudus Ada musim yang baru Mata Kata Tuhan Mata Mata yang bermasalah Mata yang bermasalah Yang buta sama sekali Yang hampir buta Yang setengah buta Tuhan jamah Di dalam nama Yesus Saya melihat anak kecil Tebal tuh kaca matanya Itu anak masih umur 6 Perempuan lagi kurus Begitu Kurus ceking Begitu Tapi tebal sekali Rambutnya berkunciran Seperti demikian Kuncir-kuncir Kelabang begitu Tuhan membebaskanmu Di dalam nama Yesus Tuhan Jamah matanya ya Tuhan Yesus Kalau sudah setebal itu Jangan sampai berakhir Gak bisa lihat Apa-apa nantinya Tuhan Kelayanan ini Engkau ubahkan Dalam nama Yesus I speak healing For your eyes I speak healing girl Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Ada satu orang yang barusan Keguguran Bukan pertama kali Anda sudah gugur Dua kali Anda mulai ragu Bisa punya anak Enggak Tuhan berkata Anda akan memperoleh Keturunan Bahkan Di bulan ini juga Anda akan positif hamil Dan Tuhan kuatkan Kandungan orang itu Di dalam Nama Yesus Terima kasih Tuhan Aku teging panic attack Sekali lagi Masih banyak beberapa Yang sekalami lawatan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Dan roh bunuh diri Panik dan buta Mendingan buta jasmani Daripada buta mata rohaninya Roh bunuh diri Tinggalkan penghuni-penghuni itu Penghuni-penghuni itu Meninggalkan tubuh itu Tinggalkan hunianmu Itu rumah bukan milikmu Itu baik suci roh kurus Aku tengking kamu setan Di dalam nama Yesus Tuhan Tuhan menghardikmu Be God Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah nama-Mu Tuhan Oh glory to God Glory to God Glory to God Mari kita ulurkan tangan kita Kita berdoa untuk semua Sakit penyakit dan semua Permohonan doa yang ada Yang sudah masuk disini Yesus kau berbelas kasih Jamah Tuhan Setiap orang yang menyampaikan permohonan Yang sakit hamba Percaya bilurmu menyembuhkan Yang berdosa darah Yesus membasu Yang hidupnya mengalami kemampetan Mengalami suatu stagnasi Situasinya di sekelilingnya itu Hanya angin ribut Jalan mendayung perahu hidupnya Gak bisa maju Kasih time of refreshing Tuhan Kau bukakan jalan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Tangan sama-sama Hai angin ribut Redalah Yesus mengasihi setiap hati Terimalah damai sejahtera dari Bapak Kasih tak berkesudahan dari Yesus Kristus Pengurapan yang mengalir terus Dari Allah Ruh Kudus Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!